Perpisahan orang tua di umur 14 tahun itu Jadi kayak itu mama terpaksa ninggalkan aku Yang belum pernah sama sekali ninggalin aku Terpaksa karena keadaan, karena uang ninggalin Niat aku terbesar adalah pengen ngebahagiaan kalian Dan pengen naikkan haji kalian nantinya Kalau aku ada rejeki bisa bangunin kalian rumah Seperti biasa memperkenalkan saya Sule Pernando Dan kali ini kita kedatangan seorang putra daerah yang viral Karena salamnya yang khas Salam dari Binjai Paris Pernandes Salam dari Cimai Paris apa kabar? Alhamdulillah sehat kan? Sehat ya? Agak-agak pening masih bendol soalnya kan Masih pukulan masih kerasa? Masih terasa kan Tapi gak ada yang benjol kan? Ada kan? Oh ada Ini benjol Oh iya ya? Ini agak lebom Itulah resiko seorang petinjuk ya? Pasti Kang Oke kemarin itu sempet ke tema Cerita akan bertanding ya? Bertanding boxing di Jakarta Betul Pada bulan Februari kemarin Paris berhasil memenangkan pertandingan boxing lawan Jackson Carmela Luar biasa Gak nyangka sih Kang bisa menang Perasaan kamu gak nyangka? Karena bertahan 4 ronde aja sama Bang Jackson dia kan adalah atlet di cabang Muay Thai yang menang di 2021 kemarin Kang Dipon lagi Kang Betul Gila Gue motor dulu ya? Gue motor Kang Dingin jantung degup degup Duk 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 gitu kan Tapi pilih gue dari awal pas begitu lu tanding gue kan liat ya Ini mah kayaknya lu punya pengalaman dalam tinju ternyata bener Telunya atlet pertinju Atlet dulu Kang Nah saat momen kemenangan kemarin nih Paris tuh gue liat sampe sujud syukur beberapa kali Menangis Terharu campur aduk lah Nah tapi apa yang membuat lu menangis? Apakah di pikiran lu ketika menang lu pikiran orang tua ada dua-duanya gitu? Iya jadi kayak Jaksin lu atau gimana? Pasti orang tua yang ada di Binjai itu pasti seneng gitu Nengok anaknya menang di pertandingan lagi Iya apalagi pertandingannya kemarin Kang Ih masuk TV Kang Baru itu aku pandeng masuk TV Kang Biasanya masuk sumur ya Biasanya cuma dipideoin pake HP Kang Itu pun videonya gak ada Ini kan langsung di TV Kang Itu kebagaan terbesar buat lu Itu yang membuat lu menangis Menangis Kang Mungkin satu lagi mungkin Karena lu merasa diremehkan pada waktu itu sama netizen Nah ini mungkin satu pembuktian lu kepada netizen Gue bisa nih Dan banyak banget di saat itu yang nge-support Kang Itu jadi kayak orang tua nge-support Orang-orang luar tapi Walaupun orang luar tapi nge-support lu bener-bener kayak anak sendiri Kayak Bapak Manasuri, Pak Steve, Pak Parit semua tuh Kang Kayak nge-support lu bener-bener nge-support gitu Jadi kayak sedih Pelatihku juga dari Binjai Bang Jimmy tuh kayak banyak nge-support lah Istri juga ikut Tapi nangis lu sampe segitunya ya Segitunya Kang Apalagi yang membuat lu berderai air mata Karena Kang aku mikirnya dulu Ini kayak dream come true gitu sih Kang Jadi pengen mimpi yang kenyataan tuh gini gitu Jadi pasti mama sama bapak seneng nih Kalau anaknya gini gitu Bisa ngebahagiain dia tuh seneng kali rasanya gitu Oke itu yang membuat lu menangis ya Nah setelah lu menang Bapak lu ada ketemu Belum ini belum ada pulang ke Binjai Oh belum pulang ke Binjai Tapi kontek udah kontek Kontek-kontek kan udah Begitu sebelum pertandingan sudah tuh teleponan Oh mama juga Mama juga Tapi kalau teleponan gak pernah nangis Kang Setiap matikan telepon baru aku nangis Malu kan Gengsi Gengsi Tadi penjaga minimarket Boleh cerita gak kondisi ekonomi kamu saat itu Hingga akhirnya lu harus kerja di minimarket Dulu kan aku juga atlet Karena ekonomi lah Aku memutuskan untuk kerja Di salah satu minimarket di Indonesia Ekonomi lu gimana sih apa? Jadi ibarannya gini Kang Kalau gak kerja gak makan Kang Dari kelas 3 SMP aku udah kerja di pasar Orang tua pisah pada saat umur 14 tahun Dari situ Kayak pasti keuangan Kita tau sendiri lah Keuangan tuh pasti surut Orang tua pisah udah sibuk Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Bapak tetep dagang Dan mama Sempet jadi TKI Kang Untuk ngidupin kami Setelah pisah Setelah pisah Kemalasia Oh ke Malaysia Ya karena biaya yang Mau SMP Mau masuk SMA Itu kan butuh biaya Kayak baju Uang pendaftaran Pembukuan Apa segala macem Transportasi kan Perlu dipikirin kan Jadi pada saat itu Gak ada uang sama sekali Kang Lu sedih gak waktu lu Kecil Atau gak ada dalam pikiran lu Kok gue gini ya Hidup gue ya Orang tua pisah Gue harus kerja Pada saat pisah Belum Tapi beranjak dewasa Udah mulai kayak Kok gini ya gitu Kok Pada saat umur 15 atau 16 tahun Memang kita bisa bilang Itu udah mulai besar Tapi kok Orang-orang nongkrong Anak-anak lajang nongkrong Tiap malam Aku kok Cepat tidur Jam 8 malam Jam 9 malam Aku udah tidur Karena jam 3 pagi kan bangun Supaya ada Ke pasar Ke pasar Jam 7 sekolah Jam 4 latihan tinju Jadi gitu terus tuh Kang Selama bertahun-tahun Rotiinitasnya Itu dari SMP Dari SMA Oh SMA Jadi kayak Mikir gitu Waktu kok gini-gini aja ya Gini-gini aja kerja Kalau gak kerja juga gak makan Sekolah Kalau gak sekolah gak punya pendidikan Mau latihan tinju Kalau gak latihan tinju Gak bisa ada mimpi yang dicapai Gak bisa ada mimpi yang dicapai Gitu Kang Selama bertahun-tahun tuh gitu terus Gaji Oh digaji per bulan Perhari Oh perhari Dan dikasih beras Dikasih makan Gitu-gitu Jadi kayak dibantu Tapi biar aku juga tau gitu Hasil keringat sendiri gitu Nah kalau yang Momen yang bikin lu Down Titik terendah lu apa? Titik terendah nih Bener-bener kayak Ini harus dilakuin juga gitu kan Ya itu Kang Perpisahan orang tua Di umur 14 tahun itu Jadi kayak Itu mama terpaksa Ninggalkan aku Yang belum pernah sama sekali Ninggalin aku Terpaksa Karena keadaan Karena uang ninggalin Aku juga terpaksa kerja Karena uang yang gak ada Itu lah Kang Bener-bener kayak Nguji diri sendiri Udah lah aku udah males gitu Kayak Kayak putus asa bisa dibilang Tapi gak sampe Putus asa kali Kayak mikir Masa Apa masih Punya orang tua gitu kan Kadang-kadang mikirnya Kok kerja Pasti kan ada kan Pasti Pengen nongkrong apa lagi Namanya masih main Masih nongkrong-nongkrong Reunion bisa ikut Apa segala macem Eh aku Di posisi orang tua Enak-enak Aku enggak gitu Berarti titik terlalu Ketika perpisahan Orang tua Orang tua Nah mohon maaf Nyokap bokap Udah masing-masing menikah Atau tidak menikah lagi Mama Mama udah Mama udah menikah Oh mama udah menikah Berarti lu punya Papa Tiri Kalau Bapak Masih Sendiri Masih duda Oh masih duda Jadi buat Kawan-kawan nih Yang perlu duda Masih ada ya Yang orang Oke Akhirnya Paris Bertemu dengan seseorang Ya waktu itu Lu kan viral kan Viral Nah lu juga mungkin Nih udah gini Gimana nih Terus ada link Atau apa Terus menurut berita Paris bertemu dengan Indra Kense Ya Yang bisa dibilang Mengubah hidup Paris Seperti apa sosok Indra Bang dia enggak paku Kayak adik sendiri Enggak maksudnya Dia orangnya yang Ketika ketemu tuh Emang Songong Atau Lu kalau mau kerja sama gue Gue aja ya Atau misalkan Ramah Atau gimana Secara gue Ngenal Bang Indra personality ya Begitu di Medan Sebelum ke Jakarta Yaudah Kau mau Mau gak Kesini Mau gak kesini Katanya Jadi ditawari kayak Memang kan aku gak Belum pernah kemana-mana gitu kan Jadi kayak ditawari Bang Indra Itu mau dikenalin Kayak mau kesini Mau kesini Jadi baik Dia memang konten kan Memang sombong Kan Jumpa aslinya Baik kali kan Mau foto nih kan Jumpa Wali Kota Yang motoin aku sama Wali Kota Bang Indra Videoin Berarti jauh dari Kontennya ya Jauh kan Jadi Bang Aku minta foto Bang Sama Bang Wali Kota Udah aman sih Aku yang fotoin Gak apa bang Udah gak apa-apa Udah dipotoin Dividioin Dikontenin Dia nih jadi kameramennya Dividioin sama dia Ramah Kan saya bagian orang Menganggap bahwa Dia tuh songong Sombong Iya tapi aslinya gak gitu Jadi setiap Sebelum pertandingan nih Hamin 3 atau hamin 2 Itu selalu chattingan kami Tiap malam Ris semangat ya Setiap jumpa malam Ris semangat ya Ris semangat ya Latihan Kasian terbaik Aku percaya kau pasti menang Berjuang terus Di sela-sela dia Ya kita bisa Bilang di sela-sela dia itu Ada beban pikiran Tapi dia masih bisa Ngasih semangat aku Supaya aku gak mikirin dia Kau fokus di tanggal 27 Ris Aku gak usah kau pikirin Gitu Jadi bener-bener Yaudah dia gak urusin Urusan dia Dia gak urusin Kau harus menang Oke Nah Indra Ken ini kan Sekarang lagi diurusin ya Maksudnya Masih dalam tahap Pengurusan dari kepolisian Dia terkait kasus Yang menimpanya Kira-kira lu Apa yang Akan lu sampaikan Sama dia Bang Indra Bang Makasih banyak bang Udah ngedidik aku Dan ini Yang belum kubilang Setiap aku jumpa sama orang Kayak Pak Wali Kota Pak Kapolres Orang-orang yang Besarlah gitu Dia selalu bilang Bagus Nanti selalu dibilangi Kayak dikasih arahan Nanti jangan salah Gini ya Jangan salah gini ya Nanti sebelum Sebelum dateng Gini ya Gini ya Jadi kayak diarahin Supaya aku tuh gak salah Gak blunder Oke Jadi gak Supaya sama orang gini Jumpanya gini Gitu Jadi dikasih didikan Sampai sekarang Selalu teringat Oke Jadi makasih bang Udah Yang pertama kali Bawa aku ke Jakarta Walaupun aku gak punya uang Dan Ngasih semangat Terus menerus Di tanggal 27 Februari Makasih udah Nganggap aku sebagai Adik abang yang Mungkin kita gak ada darah Kita kenal pun Kalau bisa dibilang baru Tapi Apapun yang aku mau Selalu abang support Makasih bang Indra Semangat Aku Pasti Berdoa untuk abang yang terbaik Bang Indra Beres ya Masalahnya ya Oke Kita kembali lagi ya Passback ya Tadi Pak Aris cerita Kalau orang tua Sudah berpisah Sejak SMP ya 14 tahun tuh SMP ya Iya Mau ke SMA Pernah gak merasakan Rindu hangatnya Kebersamaan Dengan keluarga Pastilah Kang Jadi Kalau Nama yang masih kecil dulu Bulan puasa Kalau buka kan Pasti selalu Rukun deh kan Hal-hal kecil yang Kayak gitu-gitu sih Yang rindu Kang Kalau sekarang kan Gak mungkin lagi Gak mungkin lagi disatuin Berarti berapa lama Tuh lu Gak bersama Dengan kedua orang tua Iya Hampir lebih selama Bertahun-tahun juga sih Kang Karena bapak juga Rumahnya sendiri kemarin Walaupun sering Jumpa Tapi kan momen-momennya itu loh gitu Iya Mama juga di malasnya Dan aku tinggal sama nenek Jadi momen-momen Kumpul keluarga Ada bapak Ada mama Kami cuma tiga orang aja Tapi kayaknya seneng kali gitu Betul Karena berpisah itu mudah ya Tapi yang paling sulit itu adalah Melupakan kenangan Oke Nah Paris ini juga menikah muda ternyata Gue ngobrol-ngobrol sama Paris Dari kemarin Gue pikir lu tuh udah 25 Masih 21 21 ternyata ya Menikah di umur 20 Mau jalan 20 Jadi pas 20 lu jalan Gimana? Ya udah bisa jalan Dan sudah memiliki anak Umurnya sekarang udah 5 bulan ya? 5 bulan kan 5 bulan Apa yang menjadi pertimbangan Paris Untuk menikah muda? Apa biar ada temen? Atau apa? Karena orang tua di Porsche Jadi alasan untuk nikah muda yang pertama Aku pacaran kan udah 3 tahun Dari sekolah Oh temen sekolah? Temen sekolah Oke Begitu tamat Punya komitmen Nanti kita kerja Kebetulan aku kan dari keluarga yang gak mampu ya kan Jadi gak punya rumah Sama sekali nih dari keluarga aku Gak punya rumah? Gak punya rumah Jadi nyewa terus kan Ngontrak? Ngontrak Jadi pengen punya rumah lah gitu Jadi aku komitmen sama istri aku yang sekarang Bilang gini Nanti kalau misalnya kita udah kerja Kita kumpulin uang Kita bilang sama mamaku Bilang sama bundamu Mertua yang sekarang Kalau ada tambahan kita bisa ambil rumah Aku bilang gitu Permahan KPR Akhirnya terwujud kan Kurang lebih dalam setahun kami kerja Itu bisa beli rumah KPR yang ada di Binjai Terwujud Alhamdulillah Mimpinya terwujud Jadi setelah itu Mutusin kayak Kita tunangan atau nikah gitu kan Akhirnya rembuklah dua keluarga Dan akhirnya memutuskan untuk Udah Kalian udah punya rumah Atas nama kalian Menikah aja Lebih bagus Daripada sekarang kayak Dia ngekos juga Aku juga ngekos Jadi mendingan udah Nikah tinggal di rumah yang satu Yang perjuangan Dari kalian Walaupun memang ada bantuan dari orang tua Tapi ini kan niat bagus kalian Jadi itu ya pertimbangannya Karena udah ada Yang setuju Terus pacaran juga udah lama Benar Nantinya kalau pacaran lama Terus juga ujung-ujungnya Pitna Iya kan Dosa juga Takut melakukan hal-hal yang Tidak diinginkan Walaupun itu enak Oke Nah mama berarti sekarang masih ngontrak Mama masih ngontrak Masih ngontrak Lu ada rencana gak keinginan Bekerja sama dengan istri Untuk beliin rumah buat mama? Pasti lah Kang Pasti Nih Paris ke Jakarta nih Bapak di rumah nih Paris suruh jaga rumah Tinggal di rumah Mama sama suaminya sekarang Makanya niat nanti pulang Semoga bisa Ya kasih mereka uang Ataupun kasih mereka kebahagiaan Karena kan orang tua ini bukan kebahagiaan uang yang dicari Betul Tapi pengertian Anak sama orang tua itu seperti apa Jadi ya nanti balik Ya mudah-mudahan ke depannya bisa bangunkan mereka rumah Satu-satu Luar biasa Paris satu lagi ya Apa yang akan lu sampaikan untuk orang tua? Pokoknya Mak Pak Makasih udah doain aku Udah ngebesarin aku Udah ngedidih aku sampai sebesar ini Mungkin kalau gak ada kalian Aku juga gak ada Niat aku terbesar adalah Pengen ngebagiaan kalian Dan pengen naikkan haji kalian nantinya Kalau aku ada rejeki Bisa bangunin kalian rumah Dan kalian bisa duduk di rumah Tanpa ngapain sama sekali Kita cuma happy-happy Bercanda sama anakku Bercanda sama aku semuanya Dan apapun yang kalian mau Pasti bisa terwujud Mudah-mudahan itu tercapai Mak Pak ya doain terus Ya itulah ya Seorang anak tuh pasti pengen membahagiakan Orang tua Tapi gue juga sebagai orang tua Pasti pengen membahagiakan anaknya Yaitulah kehidupannya Orang tua itu tidak perlu dikasih uang Tidak perlu dikasih apa-apa Tapi kasihlah Lu menjadi anak yang baik Dan bisa bermanfaat untuk orang banyak Paris Terima kasih sudah ada di Dua Kursi Buat pemirsa Sampai jumpa lagi Tetap di Dua Kursi Terima kasih sudah menonton!